Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, my name is Muhammad Urafi Ustahibuddin Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit teri yang telah disampaikan oleh Bapak Wahyu Zain Di dalam Youtubenya mengenai Passive Voice Passive Voice adalah sebuah bentuk kalimat Dimana subjek atau pelaku adalah orang yang menerima aksi Bukan yang melakukan aksi Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia itu Rofi memakan kue Nah, kalau dipasifkan berarti kue dimakan oleh Rofi Nah, bagaimana jika dalam bahasa Inggris? Oke, kita bahas bersama-sama Nah, dalam Passive Voice ini strukturnya terdiri dari tiga bagian Yang pertama ada subjek Yang kedua ada to be Yang ketiga ada past participle Ya oke, yang pertama subjek Subjek disini adalah orang Yang kedua to be To be disini bisa berarti is, am, are, was, dan were Tergantung bentuk subjek dan kalimatnya Yang ketiga ada past participle Nah, ini adalah verb ketiga atau kata kerja yang ketiga Dalam Passive Voice ini ada dua bagian atau dua kategori Yang pertama ada present tense Ya ini yang berarti bahwa pekerjaan ini sedang dilakukan atau sekarang yang sedang terjadi Yang kedua ada past tense Yaitu yang sudah terjadi atau yang berarti terjadi di masa lampau Yang pertama present tense Strukturnya terdiri dari yang pertama subjek Yang kedua to be-nya terdiri dari is atau am atau are Dan yang ketiga terdiri dari verb ketiga Misalkan ada sebuah kalimat Rofi tells a good story Yang artinya Rofi menceritakan sebuah cerita yang bagus Nah, kita ubah menjadi pasif Maka menjadi sebuah cerita yang bagus diceritakan oleh Rofi Nah, maka bahasa Inggrisnya adalah A good story told by Rofi Nah, yang tadinya tadi kata kerja tells Dirubah menjadi told Atau jadi verb ketiga Kemudian bisa kita perhatikan bersama-sama Bahwa Rofi yang tadinya subjek Ketika dirubah menjadi kalimat pasif Maka Rofi disimpan di akhir Dan subjeknya menjadi sebuah cerita yang bagus Atau a good story Nah, bagaimana jika dalam kalimat negatif Jika dalam kalimat negatif Misalkan untuk menyangkal Bahwa Rofi tidak bla 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 Misalkan Nah, misalkan ada sebuah contoh kalimat Ini dalam bentuk belum pasif ya Jadi, contohnya He doesn't write a message Nah, jika dirubah maka menjadi message is not written by him Nah, kenapa tidak by he? Nah, syaratnya jika dibentuk pasif seperti ini Kata ganti he diganti menjadi him Yang berarti objeknya harus objek pronoun Yang kedua yaitu past tense Yang berarti sudah terjadi atau di masa lampau Strukturnya sama Yaitu subject Subject To be To be-nya Tapi disini to be-nya Was Ataupun Were Nah, yang ketiganya yaitu Verb ketiga Atau kata kerja yang ketiga Misalkan ada sebuah kalimat Reina Reina Add the cakes Nah, ketika dirubah menjadi pasif Maka menjadi The cakes were eaten Nah, eaten disini adalah verb ketiga The cakes were eaten By Reina Kenapa disini to be-nya memakai were? Karena Cakes-nya adalah bentuk jama' Atau Lebih dari satu Maka memakai to be were Bagaimana jika cakes-nya atau kuenya hanya satu Maka to be-nya diganti menjadi was Jadi The cake was eaten by Reina Nah, kemudian bagaimana kalau bentuk kalimatnya adalah kalimat menyangkal atau negatif Contohnya misalkan He didn't write a message Dia tidak menulis sebuah pesan Nah, ketika dirubah menjadi pasif Maka A message disimpan di awal Maka menjadi A message was not written by him Nah, written disini adalah verb ketiga Dan tadi Him adalah objek pronoun Pengganti dari he Nah, jadi kesimpulannya adalah Passive voice adalah sebuah kalimat Yang jika diartikan Yang tadinya Me Menjadi Di Contohnya memakan Jadi dimakan Nah, seperti itu singkatnya Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Bila ada kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih